Kami cross-check pemirsa dan sudah kami update ya. Sam pilihan kami rangkum dalam grafis dari masyarakat berikut ini di antaranya. Sam-sam yang direkomendasikan pemirsa antara lain adalah Maha, buy on weakness dengan resistan di 208, support di 185. HRTA, buy on weakness, resistan di 382, support di 368. S-hardware, buy on weakness, support di 900, ada resistan di 945. MSP, buy dengan support 835, resistan di 880. Kayaknya mas Raka ini lagi merekomendasikan tuh investasinya, range-nya agak sempit. Nanti kita ulas selesai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di segmen Market Bus. Terima kasih Anda masih di segmen Market Bus. Berikut pemirsa kami tampilkan update pembukaan perdagangan. Sesi pertama jelang long weekend ini, Kamis, di mana indeks harga saham gabungan turun. Sama seperti bursa Asia ya yang rata-rata melemah jelang libur, turun 0,4 persen, dibawah 7.300, tepatnya 7.276, turun 33 poin. Dengan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menguat 0,14 persen di 15.861. Sebelumnya rupiah sempat dekat sekali dengan 15.900, namun pagi ini beranomali dengan IHSG, rupiahnya justru menguat, IHSG-nya turun. Dengan salam-salam pemirsa yang menjadi top gainers based on value dan losers based on value sebagai berikut. Ada FMII, kemudian IDPR, IOTF, SLIS, TEANS pemirsa ya. TEANS terpantau jatuh 5 persen, kemudian ada ASLC, LMAS, KF, AHAP, GOTU. Kemudian kami koreksi pemirsa ya, TEANS naik 5 persen. Dan salam-salam yang baru saya sampaikan ini adalah salam yang menguat based on value. Losers ada MANG, BMBL, KETR, CLAS, BIKE, GTRA, BES, ACRO, MARK, dan juga ada BUKA. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Raka Juniko, research analis dari MNC Sekuritas. Mas Raka, kok TEANS-nya justru beranomali dengan sentimen yang ada justru naik 5 persen. Menurut Anda, apakah ini spekulatif atau bagaimana? Oke, kalau kita cermati kembali, gimana pola dari TEANS-nya ini masih cendung untuk pola dari FRAG-nya, Mbak. Sehingga nampaknya setelah kemarin ini cendung mengalami perlemahan, ini biasanya nampaknya mencoba untuk menguji area dekat kasistannya ya. Yang tadi telah disebutkan di area level 865. Dan memang kalau kita cermati lagi, ini sebelumnya memang posisi harga telah mencapai level dari lower-nya. Dan ketika nantinya TEANS ini akan berhasil mencoba untuk uji resist pada area level high-nya di 865, maka setelah TEANS akan mencoba kembali berpulang menguat untuk menguji area level, psikologisnya di level 900-an, Mbak. Ada peluang menguji lagi level 900-an kalau break di 800? 65. Oke, saat ini memang di tepat 865 kita lihat sampai sesuatu bisa break tidak? Dan sudah naik 7,45 persen pemirsaannya dalam beberapa menit saja ya. Kita tinggalkan TEANS, kita beralih ke IHSG. IHSG turun di bawah 7.300, wajar tidak menjelang long weekend ini? Oke, kalau kami lihat ini cukup wajar sekali ya. Di mana kalau kita cermati ini ada beberapa sektor yang menjadi pemberat. Dan salah satu dari IHS Finance juga ada dan juga ada dari basic maupun industri. Nah, kalau kita cermati memang Wall Street ini cenderung muat ya. Namun, busasi ini kembali tertekan. Seiring dengan investor yang cenderung muat NC terutama menjelang beberapa rilis jumlah data makroekonomi. Yang ada di UPS tentunya ada dari data GDP finalnya dan juga korpisi price index. Di mana kalau kita lihat untuk estimasi korpisi price index, ini cenderung flat ya dibandingkan bulan Januari. Artinya nampaknya untuk ekspetasi red cut bagi investornya akan masih diuji ya tentunya. Karena kalau kita lihat devlet ini sangat maju sekali terhadap indikator tersebut. Dan apabila ini kata-kata sepertinya masih cenderung flat, maka nampaknya devlet masih belum akan memutuskan untuk melakukan red cut ya. Padahal waktu dekat ini begitu mbak. Baik, ada banyak sentimen yang membuat was-was begitu ya pas libur long weekend ini. Karena di Amerika akan rilis data PCE konsumen yang mengukur inflasi dan keputusan devlet terkait dengan suku bunga. Begitu ya, jadi daripada ya diantisipasi dengan melakukan aksi profit taking. Support resistant untuk IHSG dan strategi, karena kan minggu depan juga kita tinggal satu pekan lagi dan libur lebaran gitu. Kira-kira strateginya bagaimana? Support resistant IHSG? Oke mbak, sebenarnya kalau kita lihat IHSG pelemahan kemarin ini sempat memuji level ataupun tertahan level MA20 dan tertahan level MA60-nya. Sehingga kami proyeksikan sebenarnya pelemahan IHSG ini seharusnya sudah sangat terbatas sekali. Namun perhatikan untuk di level support 7.240. Apabila nantinya level 7.240 nanti tertembus, maka asetnya IHSG akan berkembang kembali melemah untuk memuji level psikologis berikutnya level 7.100 hingga level 7.000. Namun harap diperhatikan apabila nantinya IHSG ini masih mampu menangkan level 7.200 di atas level 7.240-nya, maka asetnya IHSG ini masih akan berkembang untuk menguji dalam range jangka pendek maupun jangka menengahnya ya. Untuk nantinya menguji kembali area level 7.300 hingga level 7.500 menurut perhitungan kami. Oke, Anda tadi merekomendasikan Maha, HRTA, S-Hardware, HMSP ini Maha, HRTA, dan S-Hardware, buy on weakness. Kemudian HMSP ini direkomendasikan baik. Tapi saya lihat range-range untuk dari support dekeresisten ini memang agak sempit. Memang jalan libur lebaran ini mencari THR-THR kecil aja ya Mas Raka ya? Iya, begitu Mbak. Baik. Mas Raka, terima kasih untuk sharing informasinya. Kali ini sehat, sukses selalu untuk Anda. Happy long weekend. Baik, terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Kali ini sehat, sukses selamat pagi.